Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali di METutorial Oke pada kesempatan kali ini Saya akan coba bahas ya ataupun share Tentang cara masuk recovery mode dari hp samsung ya teman-teman Jadi terkadang kita itu menemui kasus hp lupa kunci layar Baik itu pola kata handi ataupun pin Dan ini kebetulan ada samsung A01 Jadi posisinya itu terkunci pin teman-teman Dan ketika hp samsung terkunci pin itu Biasanya tidak bisa kita matikan Jadi kalau kita mau masuk ke recovery mode itu agak susah ya Oke kita coba tekan dantang tombol power Kemudian kita pilih daya mati Kemudian kita pilih lagi daya mati teman-teman Dan disini muncul notif Masukkan pin untuk mematikan ponsel Kemudian kita coba mulai lagi Oke jadi dimulai ulang juga tidak bisa Kemudian dimatikan tidak bisa teman-teman Oke lalu bagaimana cara kita masuk ke recovery mode dari hp samsung Yang tidak bisa kita matikan Ataupun tidak bisa kita mulai ulang Teman-teman bisa tekan dan tahan Untuk tombol power dan volume bawah secara bersamaan Dalam hp posisi terkunci seperti ini Setelah layar mati Kita ganti tombol volume bawah menjadi tombol volume atas Yang kita tekan Jadi kita tekan dulu tombol volume bawah dan power secara bersamaan Kita tunggu sampai layarnya mati Setelah mati kita ganti menjadi tombol volume atas Setelah muncul logo samsung Kita lepaskan tombol power dan tetap menahan untuk tombol volume atasnya Oke seperti ini Dan sampai disini hp samsung sudah bisa masuk ke recovery mode ya Untuk kita lakukan height reset Kemudian jika teman-teman susah ya untuk Menggunakan tombol volume bawah dan power Namun ketika ditekan tombol volume atas itu HP tetap tidak mau masuk ke recovery Teman-teman bisa gunakan dengan bantuan Kartu SIM ya Jadi kartu SIM yang sudah disetting pin Jadi sudah dikunci pin SIM-nya Oke jadi sebelumnya itu pernah di Samsung A10s ya A10s itu susah teman-teman Ketika dikombinasikan tombol volume bawah dan power Namun hp-nya tetap reset masuk menu Tidak bisa masuk ke recovery Meskipun sudah kita tekan untuk tombol volume atasnya Oke untuk cara yang kedua kita bisa gunakan Kartu SIM yang sudah disetting Ataupun terkunci pin SIM-nya ya Oke dalam hp Posisi terkunci seperti ini Kita masukkan saja untuk SIM-nya Dan kita tunggu Nah sekarang menjadi Masukkan pin kartu SIM Sampai disini kita bisa tekan dan tahan tombol power Kemudian kita pilih menu daya mati Pilih lagi daya mati Dan hp-nya otomatis mati ya teman-teman Dan setelah hp sudah bisa mati Tinggal kita kombinasikan tombol volume atas Dan tombol power secara bersamaan Oke kita tekan tombol volume atas dan power Setelah muncul logo Samsung Lepaskan tombol power dan tetap menahan Untuk tombol volume atasnya Sampai hp-nya masuk ke recovery mode Oke dan sampai disini juga berhasil Untuk masuk ke recovery mode dari hp Samsung Kemudian kita bisa scroll ke bawah menggunakan tombol volume Kita arahkan ke web data factory reset Dan kita pilih ok Lalu reset ke setelan pabrik Kemudian kita pilih ok lagi menggunakan tombol on off Oke setelah data web completed Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah Kita pilih menu web jajah partition Dan ok Lalu yes Kita geser ke bawah lagi Kemudian ok lagi Untuk case juga sudah terapus teman-teman Dan sampai disini tinggal kita pilih reboot system now Oke setelah HP booting Tinggal kita tunggu sampai hp ini masuk ke tampilan pemilihan bahasa Oke teman-teman Dan setelah hp bisa masuk ke tampilan pemilihan bahasa Tinggal kita setting untuk pengaturannya Sampai hp masuk ke menu ya Tapi buat yang menggunakan kartu sim Sebelum kita setting Kita bisa lepaskan dulu untuk kartu simnya Karena Dia akan tetap minta masukkan pin kartu sim Ini kita lepaskan saja dulu untuk kartu simnya Oke Dan setelah terlepas Kita bisa set up teman-teman Kejadian cara ini berlaku untuk Di semua hp samsung ya Yang mengalami lupa pola Kata sandi ataupun pin Oke kita lewati dulu Yang bisa kita lewati Nanti untuk settingan selanjutnya Bisa kita set up di menu Pengaturan Yang penting hpnya bisa masuk ke menu terlebih dahulu Oke anda sudah siap Oke dan alhamdulillah hpnya sudah bisa masuk ke Tampilan menu teman-teman Tanpa terkunci Layar lagi Oke mungkin sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati